Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Buat puan kawan ku semua Kali ini saya berada di lokasi Tahap finishingan Pasar Pameli Madda Ini bentuk dari samping Memang saya bisa ngambil gambarnya nih Dari samping Karena Dari depan masih semeraut Ruang geraknya sempit Nah ini kebetulan ada petugas Bagian keamanannya Jadi saya minta izin sama beliau Untuk melihat-lihat kondisi Ceruan Pasar Pameli Madda Dengan wajah barunya seperti apa Ya diawali dari Lorong pertama Muka depan samping sebelah barat ya Nah ini sampingnya nih Bentuk kiosk-kiosknya seperti ini Ya mungkin ukuran 2x3 ya Untuk loss-loss tokonya Di emperan depan Jadi pasar pameli ini Sebetulnya sih Estimasinya untuk pengerjaannya Atau penggarapannya itu Tahun kemarin harusnya Awal tahunnya bukan tahun kemarin Awal tahun ini harusnya sudah selesai Cuma berhubung mungkin ada beberapa faktor Seperti cuaca Sehingga dapat menghambat proses pembangunannya Tapi Alhamdulillah ini sudah mendekati finishing ya Sudah ya diantara 75 atau 80 persen lah Sudah siap untuk ditempati oleh para pedagang-pedagang Yang selama ini direlokasi di halaman parkir depannya Khususnya bagi warga-warga harapan indah Inilah sosok perwujudan dari pasar pameli Di kala malam ya Bentuknya seperti ini Ini masih tahap finishingan Jadi belum selesai Cukup mewah sih Mewah dan tertata rapi Kesannya memang sangat modern ya Pasar Pemda yang sangat modern Yang berada di lokasi harapan indah Kota Bekasi Oke kita lanjut Untuk menyelusuri Lorong-lorongnya ya Ini Lorong di bagian Lantai satu atau lantai dasar Sepertinya ini kayak Seperti Alos Atau lapak-lapak Khusus daging ya Seperti ayam Sapi Kambing Ikan Mungkin Begua dan lain-lain sebagainya Sepertinya sih Seperti los daging ya Lantai dasar ini Yuk kita lihat-lihat lagi Seperti apa Perhubungannya Jika lah Malam hari Sengaja saya Mengambil video ini Di malam hari Karena Biar Kesan itu Tidak mengganggu para pekerja Karena kalau siang hari Itu pekerja-pekerja Bangunan itu Aktif ya Jadi kemungkinan saya Tidak bisa Mengambil di siang hari Karena mengganggu mereka ya Nah ini Bentuk dari samping timur ya Dari samping timur Los-los tokonya Masih ada Skapoldingnya Masih ada Stagger-staggernya Jadi Masih tahap Perhatian Mengcatan Atau Kelamir Wow Keren 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 Didesain Seminimalis mungkin Sesimpel mungkin Jadi Benar-benar Tertata Lebih Epic Dan sangat Modern Sekali ya Untuk Pasar Family Mart ini Mewah Cukup Mewah Ini masih Lantai dasar ya Oke Wow Kita lanjut Naik ke atas Untuk Lantai 2 Kita ke lantai 2 Tampilan Di lantai 2 Seperti apa nih Yuk Kita cek And we cek lagi Masih ada Semen Seker Emang Memang Masih Tahap Perapian Sih Tahap Finishing Nah Ini Kiosk Kiosk Di Tampilan Kiosk Kiosk Di Lantai 2 Seperti ini Wow Benar-benar Fantastis Modern Sekali Nah Nah itu Di bawah itu Yang tadi kita Shoot Ya Lantai dasarnya Bisa kita lihat Dari Lantai 2 Atau Lantai atas Ini Di pasar Ini Cuma Dua Lantai Satu Dan Dua Tapi Cukup Luas Ya Nah ini Kiosk Kiosk Yang ada Di Lantai 2 Nih Sangat Luas Waduh Gak Kebayang Dimana Dimanjatannya Para Konsumen Atau Pengunjung Yang Berbelanja Di Pasar Ini Wow Nah ini Tembus Ke 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 depan Ya Bagian Tampak Ke depan Ya Nah ini Jadi memang Belum ada Lampunya Itu Tampak Depan Tampilannya Seperti Apa Nah itu Pasar Yang Saat Ini Berjalan Tuh Jadi Sementara Para Pedagang Direlokasi Di Depannya Ya Di Lahan Parkir Yang Sebelum Ya Mereka Direlokasi Di Sana Ini Kita Turun Turun Ke Pintu Satu Ya Nanti Disini Sistem Nya Adalah Seperti Parkir Kemungkinan Tidak Akan Semeraut Untuk Parkir Ya Kalau Dilihat Dari Bentuk Perujudannya Tidak Lama Lagi Mudah Mudahan Di Tahun Ini Sudah Bisa Digunakan Oleh Para Pedagang Pedagang Yang Memang Sudah Tidak Sabar Untuk Menunggu Bagaimana Rasanya Menempati Los Los Atau Kios Kios Yang Baru Nah Jadi Di setiap Lapak Tertera Tulisan Tulisan Sangat Mewah Mantap Luas Luas Sangat Luas Sekali Luas Dan Mungkin Akan Nyaman Baik Dari Pengunjung Maupun Si Pedagang Akan Terasa Nyaman Tidak Jorok Selama Ini Pasar Pasar Itu Cenderung Jorok Jorok Tapi Disini Insyaallah Kedepannya Para Pedagang Atau Pengunjung Bisa Menjaga Kebersihan Lingkungan Bersama Mulai Dari Kesadaran Untuk Lingkungan Terutama Sampah Sampah Tidak Membuang Sampah Sembarangat Seperti Ini Bentuknya Oke Itu Aja Yang Dapat Saya Informasikan Kepada Kalian Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampah 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 Sampah